Jadi akhirnya muncul komunitas baru Tapi di lokal ya Perlu juga ya Skeksa arsitektur Waduh Dari zaman kuliah udah suka sih Zaman kuliah Berapa puluh tahun yang lalu Itu semua Dikerjain manual Skeksa arsitektur jadi bagian Tidak terpisahkan Jadi dalam proses kita menggambar Mendesain pasti kita membuat skeksa Jadinya terbiasa membuat skeksa Lama-lama ya jadi hobi Gak cuma sekedar pekerjaan Sekarang mungkin arahnya Lebih hobi Jadi lebih ke hobi Lebih ke artistiknya yang dikejar Lebih banding sisi teknisnya Bedanya dengan komputer ya Lebih bebas aja Lebih bebas Karena saking bebasnya Kita bisa atur sendiri Kita bisa lebih artistik Lebih Apa sih namanya Tidak terbatas Serta Peralatan ya Dan lebih murah Gak usah beli gadget Cuman ya Lama-lama Peralatan gambar juga Lumayan mahal juga Tapi ya Ada hal yang gak bisa Gak bisa diwakili oleh Komputer Ya Goresan kita di kertas ini Emang Nikmat Kalau yang suka ya Kita nikmat Menggambar di kertas Beda kalau kita Menggambar Di apa namanya Di layar Di LCD Di gambar Di kertas Belum lagi nanti Proses pewarnaan Itu benar-benar kita Pas cek air Itu Itu suatu hal yang Sangat menyenangkan Apa aja yang perlu Dipersiapkan Kertas Ya jelas Kita harus persiapkan Kertasnya dulu ya Kertasnya dulu Sketchbook Biasanya Kalau buat jalan-jalan Sketchbook Yang cocok Ukurannya Cocok Apanya Tipe-tipenya Buat cek air Atau buat Sketchbook Biasa Kita juga Persiapkan penanya Mau pake pena Atau bisa pake pinsil Bisa pake karkol Seperti itu Terus Kita juga Siapkan pewarnaannya Bisa pake cek air Bisa pake Apa namanya Gak mau jadi nih Pinsil warna Terus kegaketan putih Seperti itu Banyak sih macem-macem ini Gak ada sih Sebenernya orang yang Gak berbakat menggambar Itu gak ada Kurang berbakat mungkin Atau kurang berminat Jadi Gimana latihannya aja Kalau yang kurang berbakat Ya harus banyak berlatih Sebenernya begitu aja Tapi Saya yakin Semua orang Itu berbakat menggambar Coba kita kasih pena Ke anak kecil Misalnya Anak kecil Dalita Atau Anak-anak TK SD Kita kasih pena Suruh menggambar Rata-rata Semua pasti bisa Dan Anak kecil Pasti suka menggambar Mereka yang melupakan bakatnya Karena sebenernya Semua orang Berbakat menggambar Oke Komunitas Ketsera dunia saya Itu banyak Tapi Menurut saya Mendingan Jangan Terfokus Di Indonesia Komunitas itu Ada di seluruh dunia Dan mereka Belah-belahnya Buat sekali Masuk ke komunitas Internasional Dan itu Rata-rata Kalau kita ngomongin Sketsa arsitektur Yang ikut Mungkin 30% lebih Yaitu Arsitek Dari segala umur Segala usia Jadi Adalasi Teka desainer Interior Dan lain-lain Jadi Mereka banyak Menggambar Sketsa arsitektur Di komunitas Memangin banget Macem-macem lah Di mana-mana Di setiap kota Itu pasti ada Komunitas Sketsa Jadi Jangan khawatir Oke Dulu mulai Berasa punya Bakat Gimana Gimana Tunggu Bapan Bakat Nih Pas Seneng Bukan bakat Nih Tunggu Seng aja Senggambar Senggambar Dulu kan Orang Wah Pokoknya Jadi Insinyur Insinyur Kan Ngitungan Semua Cari Insinyur Tapi Ngitungannya Nggak Banyak Bener Separuh Seni Separuh Ini Ya Dulu Itu Begitu Wah Ya Untung Anak Senggambar Tapi Malas Ngitung Udah Udah capek Di SMA Soalnya Ya SMA Dulu Hitungannya Banyak Banget Pusing Akhirnya Kita Pilih lah Architect Yang banyak Gambarnya Lebih Santai Tapi Dari Zaman Dulu SMA Sekarang Sketch SMA Masih Pakai Ini Ya Apa Pakai Dulu Pakai Pinsil Kali Ya Nggak Pakai Dulu Pakai Pinsil Apa Drawing Pen Ya Drawing Pen Ya Ini Sekarang Pakai Ini Pakai Pakai Pool Pen Ya Pakai Fontaine Pen Ya Karena Sekarang Kan Sketch Bebas Gak Ada Yang Nilai Gak Ada Bebas Saja Iya Saya Dulu Pernah Coba Sketch Pakai Fontaine Pen Tapi Begitu Ditiban Pakai Cat Air Dia Luntur Tuh Kenapa Ya Tintanya 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 Waterproof Tintanya Yang Waterproof Ya Tintanya Waterproof Tintanya Nggak Akan Untur Ya Jadi Pemilihan Alat Tintanya dulu dari dari objek yang kita suka ada kalau objeknya kita enggak suka kita jadi males gambarnya benar-benar dari dulu objek yang kita suka baru kita gambar kedua ya dari temen ya kalau ada komunitasnya dan rame enak sih ada acara komunitas rame-rame yang hampir ratusan orang kita jalan-jalan ke kota apa ke tergantung kota mana kita jalan-jalan rame-rame kita gambar bangunan jadi enggak cuma sendirian loh ya seru kok ini internasional juga ada ya Pak ada ada ya banyak disuruh ini malah yang ini awalnya dari internasional oh malah dari luar dari luar dari luar kita sebenarnya ngikut nih awalnya awalnya ngikut Oh ternyata disini juga penggemarnya banyak jadi akhirnya muncul komunitas baru tapi di lokal ya ya perlu juga ya rutin kalau rutin yang saya itu lintas lintas komunitas jadi saya ikut di berbagai macam komunitas jadi komunitas satu bikin acara ya ikut kalau lagi sempat ikut ada namanya urban skater Indonesia atau Indonesian skater ada kalau ini ada acara ya saya ikut nih makanya kemungkinan tanggal 14 ada acara saya ikut lagi kayak gitu aja ya biar seru atau lokasinya dimana nih lokasinya pindah-pindah jadi kayak hunting hunting lokasi juga ya kayak orang foto lah Iya tapi pernah nggak sih Om lagi skater gitu di diusir-usir orang itu pernah 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 juga ya apalagi biasanya gedung-gedung militer ya hahaha gedung-gedung pemerintah militer biasanya ya nggak boleh ya ini ya objek-objek vital lah ya ya jadi harus pakai ini izin biasanya sekalipun skater saya iya Terima kasih telah menonton